Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau sell sama kalian Apa aja sih aplikasi-aplikasi Di handphone aku Jadi aku tuh sebagai content creator Ya kan youtuber ala-ala gitu Terus aku juga punya usaha Kecil online shop gitu Jadi kalian penasaran gak sih Apa aja aplikasi yang aku butuhkan Untuk kegiatan aku ini Dan ya Mari kita intip handphone aku Apa aja sih aplikasinya Semoga video ini Menjadi referensi buat kalian Atau bermanfaat ya kan Dan ya Langsung aja jangan lupa kalian subscribe Like dan share Video ini dan Let's go to the video Jadi aplikasi ini Wajib dan gak wajib Kalian punya Jadi aku bakalan kasih tau kalian Aplikasi yang wajib kalian punya Sebagai content creator Atau youtuber gitu ya kan Atau mungkin Punya usaha kecil Atau kalian Bisnis gitu Apalagi Bisnis pemula Atau punya usaha Dan kalian itu Pemula banget Kalian wajib Tonton video ini Dan untuk Aplikasi gak wajibnya Nanti aku bakalan Share aja Siapa tau Ini membantu Buat Membuang Rasa Bosan gitu ya kan Selama Di rumah Atau gak Ngapa-ngapain So stay tune terus Dan aku mau tunjukin Kalian Aplikasinya Di hp aku Oke Oke guys Sekarang aku mau tunjukin Aplikasi yang ada Di hp aku Nah jadi Ini dia Tampilan hp aku Nih Ini tuh Aplikasi yang udah Bawaan hpnya Ini tuh Jadi aku gak mau Bahas yang ini guys Aku mau Bahas Yang ini Ini aplikasi yang udah Aku download Ini udah banyak banget Dan sekarang aku mau jelasin Kenapa aku download Aplikasi ini Gitu Oke guys Yang pertama Yaitu Aplikasi Pits Art Nah kalian pasti udah tau dong Aplikasi Pits Art itu Aplikasi apa Jadi aplikasi Pits Art itu Aplikasi Edit Foto Kenapa aku download Aplikasi ini Jadi aplikasi ini Berguna banget Baik Bagi Youtuber Maupun bagi Usaha kecil Atau yang udah punya usaha Kenapa Karena Aplikasi Pits Art ini Membantu banget Buat Ngedit Thumbnail Untuk yang jadi Youtuber Gitu ya kan Jadi kalau misalkan Aku pake hp Aku biasanya Edit Thumbnail Pake Aplikasi Pits Art Ini Terus Untuk usaha Kecil Apa sih Manfaatnya Aplikasi Ini Jadi Untuk Buat Kalian Yang Punya Usaha Aplikasi Pits Art Ini Ngebantu Ngebantu Banget Untuk Mengedit Foto Foto Baik Itu Yang punya Produk Gitu ya kan Atau Testimoni Gitu Kalian bisa Pake ini Karena fitur Di dalam Aplikasi Ini Udah Lengkap Dan Udah Memenuhi Banget Kebutuhan Aku Gitu Ya kan Lanjut Disini Aku udah Download Pinterest Jadi Akhir-akhir ini Aku download Pinterest Jadi Nggak Lama Gitu Aku download Karena Kebutuhan Konten Aku Jadi Waktu itu Aku mau Download Eh Jadi Waktu itu Aku mau Bikin Konten Membuat Apa ya Softcase Gitu Nah Pinterest Ini Aku gunain Buat Mencari Gambar-gambar Lucu Gitu Atau Kayak Stiker-stiker Gitu Untuk Dibat Stiker Nah Ini Tuh Nggak Wajib Guys Jadi Buat Kalian Untuk Pinterest Ini Nggak Wajib Buat Kalian Youtuber Maupun Usaha Kecil Ini Tuh Nggak Wajib Banget Kalian Download Karena Ini Cuma Kebutuhan Konten Aku Aja Dan Ini Nggak Ada Hubungannya Sama Usaha Atau Maupun Youtuber Kecuali Kalian Emang Butuh Download Gambar-gambar Gitu Ini Cocok Banget Buat Kalian Karena Di Pinterest Ini Mudah Banget Dan Praktis Dan Cepet Gitu Loh Guys Download Oke Lanjut Di Aplikasi Yang Ketiga Yaitu Filmorago Kalian Pasti Udah Dengar Aplikasi Filmorago Kalian Youtuber Pemula Kalian Aku Pakai HP Atau Edit Pake HP Kalian Wajib Download Filmorago Kalian Bisa Download Aplikasi Edit Video Apapun Tapi Disini Aku Pakai Filmorago Karena Ada Karena Modas Gitu Guys Fiturnya Udah Lengkap Udah Sesuai Dengan Yang Aku Butuh Yang Punya Usaha Filmorago Ini Bisa Dibuat Edit Video Product Gitu Ya Kan Atau Testimoni Video Gitu Jadi Ini Itu Wajib Banget Aplikasi Edit Video Wajib Banget Buat Kalian Youtuber Pemula Maupun Usaha Nah Disini Aku Juga Udah Download Raja Ongkir Dan GNT Express Jadi Raja Ongkir Ini Bisa Banget Atau Wajib Banget Kalian Punya Setidaknya Raja Ongkir Ajalah Walaupun Expedisi Lainnya Kalian Gak Download Gak Apa Yang Wajib Itu Raja Ongkir Karena Disini Kalian Bisa Cek Ongkir Baik Menggunakan Expedisi Post JNT JNE Tiki Dan Lain Sebagainya Udah Lengkap Di Raja Ongkir Dan Emang Sesuai Banget Dengan Expedisi Yang Kita Pilih Gitu Ya Kan Nah Karena Aku Punya Usaha Online Shop Gitu Jadi Aku Wajib Download Raja Ongkir Ini Tuh Guys Selanjutnya Yaitu Adalah Aplikasi Shopee Nah Kenapa Aplikasi Ini Aku Download Karena Buat Kalian Yang Punya Usaha Kalian Wajib Download E-commerce Sopi Tokopedia Dan Lain Sebagainya Disini Segelain Aku Belanja Di Shopee Dan Kebetulan Kalau Misalkan Shopee Kalau Misalkan Aku Belanja Ini Itu Bisa Aku Jadi Konten Gitu Loh Di Youtube Aku Kayak Unboxing Atau Shopee Hal Kayak Gitu Dan Ini Tuh Kegunaan Yang Paling Penting Buat Commerce Shopee Ini Adalah Jual Produk Kalian Di Shopee Karena Banyak Banyak Peminat Atau Pencipta Shopee Jadi Persentase Aku Produk Kalian Lebih Besar Gitu Kalau Di Shopee Oke Guys Jadi Disini Aku Mau Kasih Tahu Kalian Aplikasi Yang Gak Wajib Kalian Download Jadi Aku Mau Tunjukin Kalian Ada Candy Crash Terus Ada Opang Terus Cari Perangkat Terus Telegram Webtoon Ini Tuh Gak Wajib Kalian Punya Karena Ini Adalah Aplikasi Yang Mungkin Aku Kalau Lagi Gak Ada Kerjaan Kayak Gitu Aku Biasanya Setiap Hari Main Candy Crash Ini Ini Permainan Yang Sangat Menentang Dan Seru Untuk Webtoon Karena Aku Suka Baca Webtoon Jadi Aku Download Ini Guys Jadi Ini Tuh Kayak Biar Apa Ya Suka Sih Baca Webtoon Untuk Telegram Ini Karena Aku Nggak Download Dracor Jadi Aku Nonton Dracor Di Telegram Ini Biasanya Aku Nonton Di Laptop Terus Cari Perangkat Ini Aku Download Karena Kemarin Ada Kejadian Temen Aku Hilang HP Jadi Ini Itu Bisa Cari Lokasi HP Melalui Email Kita Jadi Aku Download Ini Buat Jaga Jaga Terus Opang Disini Opang Ini Adalah Apa Ya Aplikasi Dimana Dalamnya Jualan Jadi Kalau Misalkan Aku Mau Beli Makanan Aku Tidak Perlu Keluar Rumah Untuk Daerah Daerah Sini Karena Sudah Ada Aplikasi Ini Disini Untuk Jualan Atau Untuk Warung Atau Toko Sudah Ada Dalam Sini Warung Kecil Dan Sebagainya Sudah Ada Disini Jadi Ini Aplikasi Yang Sangat Bermanfaat Banget Buat Kalian Yang Mager Di Rumah Jadi Ini Khusus Daerah Madura Kayaknya Oke Lanjut Yang Ini Juga Ini Selanjang Webtoon Gitu Tapi Aku Jarang Ini Perlu Aku Download Untuk Share It Ini Aku Gunain Buat Transfer Atau Kirim Menerima Data Gitu File Jadi Ini Mungkin Kalian Butuh Wajib Kalian Download Terus Untuk Ini Apa Ya Pengunduhan Ini Ini Itu Wajib Juga Kalian Punya Karena Ini Bermanfaat Banget Buat Kalian Yang Mau Nyimpan Foto Atau Video Di Instagram Aku Biasanya Gunain Buat Ngedownload Foto Di Pusat Karena Aku Reseller Gitu Jadi Aku Biasanya Dari Pusat Aku Download Di Foto Oke Lanjut Disini Aku Mau Kasih Tahu Kalian Ini Kayak Buat Kalian Youtuber Wajib Download Aplikasi Youtube Iya Masa Youtuber Gak Punya Aplikasi Youtube Jadi Wajib Banget Buat Youtuber Pumula Maupun Bukan Pumula Gitu Wajib Banget Download Aplikasi Youtube Nah Kalau Misalkan Gak Ada Aplikasi Youtube Kalian Mau Interaksi Atau Mau Upload Videonya Dimana Doang Gitu Ya Kan Nah Kemudian Disini Aku Pakai Youtube Go Jadi Meminimalisir Kuota Gitu Ya Kan Nah Lanjut Tadi Di Aplikasi Filmorago Jadi Aku Download Itu Kalau Misalkan Mau Nonton Video Di Youtube Aku Pakai Filmorago Karena Selama Ini Aku Pakai Pakai Kuota Ya Jadi Untuk Filmorago Itu Membantu Banget Karena Tidak Memakan Kuota Guys Terus Lanjut Aku Download TikTok Nah Kalian Jangan Langsung Mikir Aku Download TikTok Ih Ada Banget Sih Enggak Guys Karena Sekarang TikTok Lagi Nge-hide Banget Dan Aku Download Aplikasi TikTok Selain Membuang Rasa Keboringan Gitu Ya Kan Jadi Aku Download Buat Upload Video-video Aku Liatifitas Aku Paper Flower Aku Dan Disitu Banyak Banget Di Aplikasi TikTok Banyak Banget Yang Nge-share Tentang Bisnis Cara Packaging Terus Gimana Memulai Bisnis Dan Lain Sebagainya Jadi TikTok Tidak Harus Yang Terkenal Joget Joget Gitu Dan Ini Membantu Buat Informasi Untuk Yang Punya Usaha Gitu Ya Kan Karena Disana Banyak Banget Informasi Yang Menurut Aku Cukup Ya Cukup Membantu Gitu Ya Kan Lanjut Di Aplikasi Berikutnya Adalah Yaitu Aplikasi Sosmed Disini Aku Download Instagram Facebook WA Nah Ini tuh Fungsinya apa Guys Jadi Sosmed Itu Buat Kalian Jangan Yang Kayak Cuma Post Foto Post Apa ya Cuma Foto Doang Gak Ada Hasil Gitu Ya Kan Jadi Sosmed Itu Bisa Digunakan Buat Kalian Tempat Promosi Gitu Upload Produk Produk Untuk Memperluas Penjualan Kayak Gitu Untuk Youtube Aku Biasanya Untuk Sosmed Promosi Video Aku Gitu Nah Usaha Aku Biasanya Aku Load Produk Produk Aku Promosi Kayak Gitu Guys Dan Ini Itu Membantu Banget Buat Tingkatkan Tingkat Penjualan Tingkat Pembelian Orang Kayak Gitu Guys Nah Mungkin Gitu Aja Sih Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Semoga Video Ini Menjadi Referensi Buat Kalian So Iya Jangan Lupa Kalian Subscribe Channel Aku Dukung Aku Dengan Cara Subscribe Like Dan Share Seluruh Social Media Kalian Yang Punya Dan See you In my Next Video Bye Bye